Mulai tahun depan, Youtube ini bakalan melakukan update besar-besaran teman-teman Jadi tahun depan nanti, itu bakalan tersedia banyak sekali fitur-fitur maupun update-update Yang pastinya bakalan sangat-sangat-sangat memperbundah kita dalam hal bikin konten Ataupun ngembangin channel Youtube kita Dan beberapa update ini kemarin sempat disinggung juga di acaranya Made on Youtube kemarin Jadi intinya sih fitur-fitur baru ini bakalan bikin Youtube itu jauh berbeda dibandingkan yang sekarang Nah apa aja sih update-nya? Nah jadi yang pertama itu ada fitur baru untuk upload 3 thumbnail sekaligus Nah sebenarnya fitur ini sekarang sudah ada gitu ya Tapi untuk sekarang dia masih persis uji coba Jadi tidak semua channel dapat fitur yang satu ini Intinya dengan fitur ini kita nanti bisa upload 3 thumbnail dengan style yang berbeda Dan setelah beberapa hari kita nanti bisa lihat kira-kira thumbnail mana yang paling sering diklik sama penonton kita Jadi dengan fitur yang satu ini, ini bakalan mempermudah kita buat menentuin kira-kira style thumbnail Seperti apa sih yang mesti kita bikin gitu Update yang kedua itu ada aplikasi editing video baru bikinan Youtube Namanya adalah Youtube Create Jadi Youtube Create ini adalah aplikasi editing video yang memang didesain khusus untuk para konten creator Jadi fitur-fitur yang ada di dalamnya memang fitur-fitur yang sudah dikenalkan untuk membantu kita dalam bikin konten Youtube Nah aplikasi Youtube Create ini sebenarnya sudah bisa kita download di Playstore ya teman-teman Tapi aplikasi yang kalian lihat sekarang ini masih persis beta atau persis uji coba Jadi untuk fiturnya dia memang belum begitu lengkap Nah fitur yang lebih lengkap itu nanti bakalan tersedia tahun depan ketika aplikasi Youtube Create ini memang resmi rilis Update yang ketiga yaitu dubbing video otomatis ke dalam bahasa yang berbeda Nah teman-teman kalau misalkan pernah nonton video Mr. Beast Video Mr. Beast itu kan dia asalnya kan pakai bahasa Inggris gitu ya Tapi suaranya itu bisa kita ubah ke dalam bahasa yang berbeda Misalkan bahasa Indonesia ataupun bahasa yang lainnya Nah jadi tahun depan nanti kabarnya fitur seperti ini itu bakalan tersedia juga teman-teman Jadi dengan fitur ini nanti video kita itu bisa didengarkan dalam bahasa yang berbeda Misalkan kita bikin video dalam bahasa Indonesia Terus kalau misalkan ada penonton dari Jepang pengen nonton video kita Dia bisa dengerin videonya dalam versi bahasa Jepang teman-teman Jadi dengan fitur yang satu ini pastinya bakalan mempermudah kita Biar video kita itu bisa dijangkau sama penonton dari luar teman-teman Nah buat teman-teman yang biasanya pengen cari target penonton dari luar Fitur yang satu ini bakalan sangat berguna banget Update selanjutnya itu ada fitur baru namanya adalah AI Insight Jadi fitur ini itu berguna buat ngebantu kita buat dapetin ide konten Youtube Nah buat teman-teman yang biasanya mungkin bingung nih Aduh kira-kira bikin konten apa gitu ya Nah biar gak bingung kita nanti tinggal minta bantuan sama AI Insight ini aja Dan AI nya nanti itu bakalan ngasih rekomendasi ide-ide konten yang bisa kita bikin Plus dia nanti juga bakalan ngasih gambaran kira-kira alur video yang mesti kita bikin teman-teman Kalau misalkan teman-teman pakai feed IQ sebenarnya fitur seperti ini itu sudah ada gitu ya Jadi di feed IQ itu kita juga bisa minta bantuan AI nya buat ngasih rekomendasi ide konten Plus dia nanti juga ngasih gambaran alur konten seperti apa yang mesti kita bikin Dan kerennya lagi di feed IQ ini kita juga bisa gunakan fitur ini pada video orang lain Nah jadi feed IQ ini adalah sebuah tools yang memang didesain khusus untuk ngebantu kita dalam hal ngembangin channel Youtube Dan buat teman-teman yang pengen cobain atau pengen download feed IQ ini Kalian nanti bisa download aja untuk linknya akan saya tulisin di deskripsi video ini Dan terkhusus juga buat teman-teman yang pengen upgrade ke feed IQ persi premium Jangan lupa juga gunakan kode pucir bank tutorial biar dapat diskon sebesar 50% Update selanjutnya itu ada fitur AI yang bakal ngebantu kita buat cari musik atau back sound untuk konten Youtube kita Cari musik atau cari back sound bisa dibilang adalah salah satu hal yang bisa dibilang paling males dilakukan gitu ya teman-teman Karena ketika kita cari musik atau back sound itu kan kita pastinya butuh waktu yang lumayan lama gitu ya Bahkan mungkin berjam-jam gitu buat cari back sound yang cocok buat video kita Nah dengan fitur yang baru ini kita gak perlu repot-repot lagi atau susah-susah lagi cari musik back sound untuk video kita Kita nanti cukup ketikan aja kira-kira musik seperti apa sih yang kita inginkan Dan AI nya nanti itu bakalan ngasih rekomendasi musik-musik yang cocok sesuai dengan kriteria kita tadi Dan pastinya juga musik-musik yang direkomendasikan ini semuanya sudah bebas konferek teman-teman Update selanjutnya ini berhubungan dengan konten short nih ya Buat teman-teman yang suka bikin konten short pakai aplikasi Youtube Jadi itu nanti ada fitur baru namanya adalah dream screen Jadi dream screen ini adalah sebuah fitur yang bisa kita pakai buat generate video hanya bermudalkan tulisan saja Contoh nih misalkan teman-teman pengen bikin video short yang ada hubungannya dengan panda minum kopi Nah jadi nanti kita cukup ketikan aja dan AI nya nanti bakalan bikinin video panda minum kopi Atau mungkin teman-teman pengen dibikinin background gitu ya buat video kalian Ini juga bisa banget teman-teman Update selanjutnya ini masih berhubungan dengan AI Jadi di kolom komentar nanti itu ada AI yang bakalan mengelompokkan komentar itu berdasarkan topik atau tema tertentu Nah di komentar itu kan pasti banyak banget ya orang diskusi macam-macam gitu ya Ada berhubungan dengan hal ini, ada hal ini dan sebagainya Jadi AI nya itu nanti bakalan mengelompokkan komentar-komentar tadi sesuai dengan topik masing-masing Buat penonton fitur ini berguna biar kita nanti bisa diskusi sesuai dengan topik tertentu Dan buat konten creator atau youtubernya sendiri ini berguna juga biar kita nanti lebih gampang buat dapetin ide konten youtube Salah satu sumber ide konten youtube terbaik menurut saya adalah kolom komentar teman-teman Karena di kolom komentar itu kita bisa menemukan banyak sekali hal-hal yang disukai sama penonton kita Jadi dengan fitur ini kita nanti lebih gampang buat ngefilter topik-topik tertentu yang ada di komentar video kita teman-teman Update selanjutnya ini berhubungan dengan peraturan AI Jadi tahun depan nanti youtube lebih mempertegas soal konten-konten yang dibikin menggunakan AI Jadi tahun depan nanti konten-konten yang terdeteksi dibikin menggunakan AI itu bakal dikasih tanda kurang lebih seperti ini Jadi kalau misalkan nih ada video teman-teman yang ada muncul tanda seperti ini itu bukan berarti video kalian melanggar peraturan gitu ya Jadi tanda seperti ini memang dikasih khusus untuk menghindari yang namanya video-video hoax atau kesalahpahaman gitu Karena seperti yang kita tahu AI sekarang ini kan ini udah canggih-canggih banget gitu ya Jadi kan kita bisa bikin konten atau video pakai wajah orang lain ataupun pakai suara orang lain gitu Contoh aja yang kemarin sempat viral itu kan ada video Pak Jokowi nyanyi lagu COVID Nah buat orang awam ini mungkin langsung percaya bahwa wah ternyata Pak Jokowi bisa juga ya nyanyi lagu COVID gitu Padahal kan ini cuma musik yang dibikin menggunakan AI gitu Nah jadi untuk menghindari kesalahpahaman seperti ini makanya dibikinlah tanda seperti itu tadi Dan kabarnya juga tahun depan nanti Youtube tidak akan segesegan untuk menghapus video-video yang dibikin menggunakan AI Kalau misalkan video tersebut itu berpotensi untuk menimbulkan hoax atau mungkin kesalahpahaman teman-teman Nah masih berhubungan dengan peraturan AI lagi nih teman-teman Jadi kabarnya nih ya kabarnya tahun depan nanti video-video yang dibikin menggunakan AI itu bakal lebih sulit untuk dimonetisasi Bukan berarti gak bisa dimonetisasi gitu ya cuman memang agak sulit aja untuk dimonetisasi Apalagi konten-konten yang 100% itu dibikin menggunakan AI Misalkan kayak videonya dibikin pakai AI atau mungkin gambarnya dibikin pakai AI Plus suaranya juga dibikin pakai AI Nah ini kan 100% dibikin pakai AI dan konten-konten seperti ini itu bakalan sulit banget untuk dimonetisasi teman-teman Jadi nih buat teman-teman yang mungkin kepikiran untuk bikin channel Youtube yang pakai AI seperti ini Saran saya sih mungkin kalian pikir-pikir lagi gitu ya daripada buang-buang waktu Lebih baik kalian bikin konten yang beneran konten aja gitu Yang dibikin 100% kalian bikin sendiri jadi bukan dibikin oleh bantuan AI seperti itu Update selanjutnya masih berhubungan dengan AI Jadi kabarnya Youtube itu lagi ngembangin sebuah fitur quest cloning atau fitur untuk menerban suara orang lain Dan kabarnya juga Youtube sedang melakukan kerjasama dengan beberapa level musik Supaya fitur quest cloning ini bisa dipakai untuk menerbakan suara artis-artis terkenal Tapi sekali lagi ini juga masih wacana untuk tahun depan ya teman-teman Jadi belum ada informasi yang lebih lembab untuk soal fitur quest cloning ini Jadi ya kita tunggu aja lah ya untuk update selanjutnya itu bakalan seperti apa Nah selain itu tadi sebenarnya masih banyak lagi sebenarnya update-update yang bakal tersedia di Youtube tahun depan nanti Intinya sih tahun depan nanti Youtube ini bakalan jauh banget berbeda teman-teman dibandingkan yang sekarang Karena update-update ataupun fitur quest yang akan hadir nanti Ini pastinya bakalan mempermudah kita banget dalam hal bikin konten ataupun ngembangin channel Youtube kita nanti Nah dengan adanya update-update atau fitur quest yang akan tersedia tahun depan nanti Jadi apakah nih membuat teman-teman lebih bersemangat lagi untuk bikin konten ataupun ngembangin channel Youtube kalian Atau mungkin menurut kalian ya fiturnya biasa-biasa aja gitu Jangan lupa tulis alasan kalian di kolom komentar di bawah Dan buat teman-teman juga nih yang mungkin pengen join di grup Youtube on-on di Facebook Boleh banget linknya nanti ada di deskripsi di grup Youtube nanti Kalian bisa bebas diskusi atau mungkin tanya-tanya sepertar Youtube boleh Nanti saya bakalan bantu jawab atau mungkin ada anggota grup lain yang bakalan bantu jawab pertanyaan kalian So thank you banget nih buat teman-teman yang udah nonton video kali ini sampai selesai Kalau gitu sebelum tutorial, sampai jumpa di video Youtube on-on selanjutnya